assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel awal tutorial bagaimana cara langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah membuka jika teman-teman belum memiliki aplikasi saya sarankan untuk mendownloadnya di aplikasi playstore atau appstore dari hp masing-masing teman-teman itu sendiri jika sudah maka kita langsung saja klik aplikasi setelah itu maka akan muncul semacam ini teman-teman cukup memilih tulisan daftar atau login setelah itu teman-teman dimintai untuk memasukkan nomor hp yang terhubung pada aplikasi akun neobank dari teman-teman itu sendiri saya beri contoh saya akan memasukkan nomor hp saya jika sudah maka klik saya setuju dan lanjutkan jika semacam ini maka teman-teman masukkan kata sandi berhubung disini saya lupa kata sandi dan saya akan memberikan tutorialnya cara yang akan kita lakukan ketika dihadapkan semacam ini langsung saja pilih tulisan lupa kata sandi setelah itu disini teman-teman dimintai nomor hp untuk dikirimkan verifikasi kode otp saya beri contoh saya akan memasukkan nomor hp saya setelah itu teman-teman klik tulisan kirim otp jika otp sudah terkirim kita cek di aplikasi whatsapp jika di aplikasi whatsapp tidak muncul kode otp maka langkah kedua kita cek di aplikasi sms nomor hp teman-teman itu sendiri langsung saja kita coba buka aplikasi whatsapp ternyata disini sudah ada notifikasi kode otp nya dari neobank langsung saja kita copy kodenya kemudian kita kembali di aplikasi neobank itu sendiri kita tempel kode otp yang sudah kita salin di whatsapp kemudian setelah itu teman-teman pilih tulisan kirim nah disini teman-teman dimintai untuk memasukkan kata sandi yang baru silahkan teman-teman memasukkan kata sandi yang baru yang teracat dan memiliki berbagai macam karakter yang harus teman-teman hafal di luar dari kepala teman-teman itu sendiri saya beri contoh saya akan memasukkan kata sandi yang baru setelah teman-teman memasukkan kata sandi yang baru langsung saja kita pilih tulisan kirim kemudian teman-teman akan diberikan panduan perifikasi wajah ikuti saja langkah atau arahan dari aplikasi neobank itu sendiri langsung saja saya disini akan memulai perifikasi muka ya atau wajah setelah pengenalan wajah berhasil maka disini dia arahkan untuk memasukkan kata sandi yang baru selesai teman-teman memasukkannya kemudian pilih tulisan login setelah itu jika muncul menu semacam ini artinya teman-teman sudah login di aplikasi neobank yang teman-teman lupa kata sandi nah mungkin seperti itu tutorial singkat dari saya mengenai bagaimana cara login neobank biar lupa kata sandi atau password sampai jumpa di video-video terbaru lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati